Emittance Textile & Garment PT. Sri Rezeki Isman atau SriTex justru memanfaatkan momen perang dagang AS-China untuk meningkatkan penjualan ekspor. SriTex mengklaim penjualannya ke AS dan Amerika Latin naik sekitar 3 kali lipat lebih pada semester 1-2019. Kontribusi ekspor dari Amerika Serikat dan Amerika Latin mencapai 13,6 persen dari total ekspor di semester 1-2019 yang bernilai 377,7 juta dolar AS. Hingga saat ini Amerika menjadi wilayah ketiga terbesar tujuan ekspor SriTex setelah kawasan Asia dan juga Eropa. Emittance berkode saham SRIL tersebut mengekspor produknya ke lebih dari 100 negara. Hasil ekspor tersebut menyumbang hampir 60 persen dari total pendapatan SriTex. Kita lihat pergerakan saham dari Sri Rezeki Isman saat ini berada di zona hijau pada penutupan perdagangan hari ini menguat 0,59 persen berada di level Rp342 per unit sahamnya. Terima kasih telah menonton!